Intro Seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor roda 2 di Kabupaten Majolengka berhasil ditangkap Masa. Dalam menjalankan aksinya, pelaku diketahui kakak beradik satu pelaku kabur dan masih DPO. Pelaku yang sudah menjadi bulan-bulanan warga dan dihajar oleh Masa sempat diamankan di Bale, Desa Pilangsari, Kecamatan Jati 7 sebelum diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Jati 7. Petugas sempat kewalahan oleh Masa yang berutal menghajar pelaku saat hendak mengevakuasi dan mengamankan pelaku dari amukan Masa. Pelaku berhasil diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Jati 7 dan dibawa kema Polsek karena kondisi pelaku babak belur oleh Masa. Petugas pun melakukan pertolongan terhadap pelaku di puskus Mas sebelum digelandang kema Polsek. Selain mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti satu unit kendaraan roda dua. Atas perbuatannya, pelaku terpaksa menekam di ruang tahanan Mapolsek Jati 7 dan akan dilakukan proses lebih lanjut sesuai tindakan dan perbuatannya. Pelaku terancam pasal 363 Kahu AP Pidana dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Tadi jam 11.30 ada yang telepon, ada kejadian katanya masyarakat telah menangkap pelaku pencuri R2 di lokasi kebentuk Bupengri Raja Wali 2 dan masuknya desa Pilang Sari. Dan setelah itu kami segera bersama lima personil meluncur ke desa dengan tujuan untuk menyelamatkan amukan masa yang memang notabene akhir-akhir ini sering terjadi curanmor di wilayah tersebut. Kita amankan karena khawatir setelah kami lihat, kita kami amankan memang sudah dalam keadaan terluka, kemudian kami amankan, kita segera bawa, kita obati di puskes pas. Dari Majoleka, Jawa Barat, at Watus Pendi Triplata TV, Salam Triplata.